Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjarkan kehadirat Allah Semoga kita sehari dalam bimbingan rahmat darilu Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allahu akbar Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait dengan menggugat langit untuk urusan ekonomi Jadi Raja Wali Allah 01 Itu kembali melakukan gugatan kepada langit Dalam artian bermanuver kepada gusti Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk urusan ekonomi Manuvernya bagaimana? Manuvernya itu Manuvernya itu Sederhana sebenarnya Kenapa orang yang soleh Orang yang beriman dan beramal soleh Hidupnya sulit Atau dalam bahasa lainnya miskin Jadi banyak orang yang beriman dan beramal soleh Tetapi kehidupan ekonominya sulit Sedangkan di sisi lain Ada atau bahkan banyak orang-orang yang salah Atau bahkan yang tidak beriman Itu kehidupannya Lancar atau normal Atau sejahtera atau kaya raya Ini dipertanyakan Dimana keadilan gusti Dimana rohman rohin gusti Orang yang nyata-nyata Jelas-jelas beriman dan beramal soleh Hidupnya kesulitan Sedangkan di sisi lain Orang-orang yang amalnya salah Itu malah diberi kemudahan Nah Maka kemudian Untuk menjawab pertanyaan itu Gustinya mengatakan Apa namanya Bahwasannya untuk menjadi Keindahan Atau untuk membangun Keindahan hidup Kenyamanan hidup di dunia Maupun di akhirat Itu harus Vidunya hasana Vilahiroti hasana Vidunya hasana Atau kebaikan di dunia Itu bisa dicapai Dengan skill Dengan kemampuan Sedangkan kebaikan di akhirat Itu Bisa dicapai Dengan sikap Kebaikan di dunia Yang didukung Yang didukung oleh Skill Itu fondasinya adalah Ilmu pengetahuan Sedangkan kebaikan untuk di akhirat Sikap Itu dukungannya Atau fondasinya Dari keimanan dan ketakwaan Jadi kesolehan sikap Itu didukung oleh Atau Didasari oleh Keimanan Oleh ketakwaan Oleh keikhlasan Nah Jadi fakta yang ada saat ini Ini masih terpisah Masih terpisah Karena kalau Dua unsur ini Menyatu Orang itu Pasti Sejahtera di dunia Sejahtera di akhirat Itu pasti Kalau seandainya Skill tinggi Ini sudah saya bahas Di Video tentang pendidikan Kalau seandainya Skillnya tinggi Kemampuannya tinggi Tapi sikapnya Tidak soleh Maka di dunia Dia bisa mendapatkan Segalanya Atau mendapatkan Banyak hal Tetapi nanti Di akhirat Akan celaka Itu pasti Orang-orang Yang memiliki Kemampuan tinggi Dalam bidang Apapun Jika tidak Dibarengi Dengan sikap Yang didasari Oleh keimanan Dan ketakwaan Itu biasanya Merusak Ilmu yang dimiliki Skill yang dimiliki Itu menimbulkan Keserakahan Yang bertambah Bertambah Dan bertambah Jadi Kemampuan Atau skill Yang tidak Diimbangi Atau tidak Didampingi Oleh sikap Yang soleh Maka itu Menimbulkan Keserakahan Di sisi lain Ada orang-orang Yang Membina Kesolehan Atau membangun Sikap Kesolehan Atas dasar Keimanan Atas dasar Ketakuan Tetapi Meninggalkan Atau tidak Melakukan Tidak Memaksimalisasi Kemampuan Potensi Dirinya Dalam hal Ilmu Pengetahuan Dan skill Ada Banyak Orang-orang Yang soleh Tetapi Tidak Memiliki Kemampuan Tidak Memiliki Skill Tidak Memiliki Kemampuan Yang Spesifik Sehingga Apa Sehingga Ketika Bertarung Atau Berkompetisi Dalam Ruang-ruang Ekonomi Dalam Ruang-ruang Kemampuan Duniawi Kalah Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Dia akan Menurunkan Rizki Atau Akan Menurunkan Apa Namanya Ya Rizki Atau Harta Dan Sebagainya Itu Harus Ada Asbab Kalau Tidak Ada Asbab Nanti Rusak Walaupun Memang Ada Beberapa Hal Yang Tidak Membutuhkan Asbab Tetapi Jika Sunatullah Ini Dirusak Atau Sunatullah Ini Ditabrak Nanti Jadinya Akan Rusak Makanya Ketika Allah Akan Memberikan Harta Atau Allah Akan Memberikan Rizki Itu Harus Melalui Asbab Tertentu Kekurangan Yang Terdiri Terdapat Pada Diri-diri Orang Yang Soleh Tapi Tidak Memiliki Sekil Itu Menimbulkan Keterbatasan Untuk Aspek Duniawi Jadi Sekarang Terjawab Kenapa Orang-orang Soleh Yang Rajin Beribadah Tidak Memiliki Kemapanan Atau Kesejahteraan Dalam Harta Karena Memang Sekilnya Kurang Jika Ada Orang Soleh Yang Sekil Atau Kemampuannya Dalam Satu Bidang Tertentu Sangat Tinggi Maka Bisa Dipastikan Dia Akan Sejahtera Jika Orang Yang Memiliki Sekil Yang Tinggi Dibarengi Didampingi Oleh Kesolehan Maka Bisa Dipastikan Dia Tidak Akan Serakah Dan Tidak Akan Merusak Saat Ini Situasi Yang Terjadi Pada Lingkungan Kita Itu Masih Lebih Banyak Yang Terpisah Daripada Yang Sinergi Ada Yang Memiliki Sekil Tinggi Tapi Sikapnya Rusak Serakah Jatuhnya Korupsi Contohnya Ada Orang Yang Memiliki Kesolehan Sikap Memiliki Apa Namanya Keimanan Yang Kuat Ketakuan Yang Baik Tetapi Tidak Memiliki Sekil Pada Akhirnya Apa Kesulitan Dalam Ekonomi Jadi Begini Doa Terkait Dengan Yang Sering Disebut Dengan Doa Sapu Jagat Ya Robana Atina Fidun Ya Hasanah Itu Wafilah Hirti Hasanah Nah Ketika Manusia Mampu Menyempurnakan Karya Karena Kemampuan Skill Yang Tinggi Di Dunia Maka Surganya Disitu Ketika Manusia Mampu Mencapai Kesolehan Yang Tinggi Mampu Mencapai Keimanan Dan Ketakuan Yang Tinggi Maka Kesolehannya Apa Maka Surganya Di Akhirat Ketika Manusia Mencapai Skill Yang Tinggi Kemampuan Yang Tinggi Didampingi Oleh Kesolehan Yang Tinggi Yang Sangat Baik Maka Surganya Dia Di Dunia Dan Di Akhirat Jadi Surga Itu Merupakan Bonus Atau Efek Dari Kesempurnaan Salah Satunya Atau Dua-duanya Jadi Orang-orang Yang Katakan Orang-orang Yang memiliki Kemampuan Finansial Tinggi Bisa Dipastikan Dia Skillnya Tinggi Terlepas Dari Masalah Dia Rusak Atau Serakah Itu Urusannya Lain Yang Jelas Skillnya Tinggi Karena Untuk Melakukan Tindakan Korupsi Itu Harus Memiliki Skill Yang Tinggi Harus Memiliki Kemampuan Yang Tinggi Kalau Tidak Tidak Akan Bisa Korupsi Korupsinya Dengan Kemampuan Yang Tinggi Tetapi Salah Dan Serakah Itu Terkait Dengan Ekonomi Nah Kita Lanjutkan Kepermasalahan Fundamental Ekonomi Yang Lain Kalau Ini Terkait Dengan Kesolehan Sikap Dan Juga Terkait Dengan Skill Yang Mumpuni Kita Akan Mengugat Ekonomi Untuk Yang Tataran Global Pada Video Berikutnya Terima Kasih Tetap Tingkatkan Iman Dan Amal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh